Cara membuat kue kering coklat untuk lebaran Ini biskuit ya, kokoh dan tidak mudah rapuh Ini cocok banget ya buat isian toples saat lebaran di lulus vitri nanti Simak video ini sampai selesai ya Dan jangan lupa teman-teman like, komen, share, subscribe, nyalakan notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku Selamat menonton, semoga bermanfaat ya Disini kita pakai 1 butir telur yang sudah saya kocok seperti ini Kemudian margarin 2 sendok Lalu disini kita pakai gula halus 2 sendok makan ya Kemudian kita pakai pewarna coklat Saya pakai pasta ya yang warna coklat 1 sendok makan Langsung dicampur sekarang aja ya Nah seperti ini Kemudian kita campurkan sampai rata seperti ini Jadi disini saya sekalian kasih warna coklatnya Supaya nanti lebih mudah tercampur rata ya teman-teman Nah kurang lebih seperti ini ya Lalu disini kita akan masukkan Tepung terigu 5 sendok makan ya Tepung terigunya Kemudian kita akan aduk lagi Dan ratakan Jadi disini kita gunakan tangan saja ya Supaya lebih mudah Seperti ini ya Gunakan tangan Supaya lebih mudah tercampur rata Nah jadi kita uleni sampai kali Seperti ini ya Sampai adonan ini tidak lengket Sama mangkuknya Dan ini udah kalis ya Udah siap Kita cetak Jadi disini saya tidak akan oven Tetapi saya akan tanggang Menggunakan teflon Dan saya pakai sarangan seperti ini Atau saringan Panci kukus Sebagai loyangnya ya Jadi langsung saja Saya juga akan cetak Tidak menggunakan cetakan Tetapi hanya menggunakan tangan saja ya Kita ambil Seperti ini Dan kita bentuk bulat Ini boleh kita bentuk sesuai selera Teman-teman mau bentuk seperti apa Lalu setelah bulat Baru kita pipihkan seperti ini Nah lalu kita bikin Tarik-tarik aja Seperti ini ya Saya mau cetak seperti bentuk bintang Nah kayak gini teman-teman Caranya Jika teman-teman punya cetakan Boleh pakai cetakan Itu akan lebih mudah dan cepat selesai ya Jadi disini saya tidak menggunakan cetakan Jadi saya akan bentuk seperti ini Seperti bintang ya Nah ini dia teman-teman Kurang lebihnya seperti ini ya Bisa lebih rapih lagi Lalu kita taruh Dalam loyang Seperti ini Untuk kita Panggang nanti ya Oke teman-teman Disini saya akan selesaikan semuanya Dengan cara yang sama Sampai selesai ya Oke saya akan kasih contoh sekali lagi Kita ambil Segini Lalu kita bulatkan Kemudian pipihkan Lalu kita cubit-cubit Menjadi 5 cubitan Seperti ini Mudah banget kan Dan Jadilah Gak tau deh Ini hasilnya tuh bintang Gak tau kura-kura Jadi kurang lebihnya seperti ini ya Teman-teman Mudah kan Nah ini Sudah selesai ya Hasilnya seperti ini Cantik banget kan Pokoknya cakep deh Dan sekarang kita langsung aja Ke pemanggangan ya Nah sekarang kita nyalakan apinya Kita pakai api kompor yang sangat kecil Dan seperti biasa Saya pakai teflon andalan saya Yang sudah butut Kemudian kita taruh Di atas teflon seperti ini Dan kita tutup Dengan tutupan panci kukus juga Lalu kita tunggu Selama kurang lebih 10 menit ya Teman-teman Dan setelah kering Baru siap kita angkat ya Oke teman-teman Ini dia hasilnya Setelah saya panggang ya Menggunakan teflon Dan ini tuh garingnya Jadi dia kokoh Tidak mudah rapuh Seperti itu Kue kering yang sangat cocok Buat isian tople Saat lebaran di Dulvitri Gimana teman-teman Pengen membuatnya Terima kasih ya Buat teman-teman semuanya Yang sudah menyimak video dari saya Semoga bermanfaat ya Jangan lupa teman-teman Like, comment, share, subscribe Nyalakan notifikasinya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Resep kue terbaru dari saya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi